Setiap bintang ada masanya, pun setiap masa juga ada bintangnya. Adagium ini mempertegas bahwa idola panggung hiburan tanah air silih berganti setiap tahunnya. Setelah dikuasai generasi Marsyanda, Alisa Subandono, Shirin Sungkar, hingga Asmiranda, setahun dua tahun terakhir, giliran bintang muda yang naik daun. Modal menjadi terkenal juga kompleks, dari kemampuan akting yang mumpuni sampai wajah nanjelita. Platform digital ikut berperan, beberapa yang terkenal bermula dari laman sosial media. Kini mereka menjelma jadi bintang baru, idola layar kaca. Bertumbuh menjadi kembang setaman di taman hiburan. Yang pertama adalah Salsa Bila Adriani. Di usia tujuh tahun, wajah Salsa sudah menghiasi layar lebar dan sinetron. Lambat laun kelahiran 12 Agustus 2000 merambah dunia FTV dan tarik suara. Salsa bahkan tergabung dalam girl band bernama Wings. 12 tahun berkecimpung di dunia hiburan memang relatif baru. Salsa merasakan persaingan di dalamnya makin ketas. Di tengah derasnya persaingan itu, Salsa tak ingin terbawa arus zaman dan teguh menjadi diri sendiri. Ya, jadi diri aku sendiri aja sih. Karena aku percaya kalau lo ngikutin orang lain ya buat apa, kan udah ada orang gitu. Jadi gimana cara yang untuk klub aksesensinya tetap stabil segala macam ya be yourself aja. Be myself. Salsa juga memanfaatkan secara maksimal media platform. Di akun Instagramnya, pemain London Story 2 ini memiliki 1,2 juta pengikut. Digital, acting sama nyanyi juga gitu. Jadi, menurut aku kalau digital kan kita bisa selain sleep-sleepin gitu ya. Dan semuanya bisa dimanage dengan baik, skjulnya bisa dimanage dengan baik sama manajemen aku. Jadi Alhamdulillah tiga-tiganya bisa jalan dengan lancar. Setali tiga uang dengan Salsa Bila, kita mengenalnya ketika Amel berperan sebagai Karla di sitkom Suami-Suami Takut Istri. Tapi kemudian wajah Amel malah lebih banyak warawiri di sejumlah program sebagai presenter. Kelahiran bontang Kalimantan Timur 17 tahun lalu ini juga menjajal dunia rapper. Pilihan tak biasa untuk seorang bintang belia, tapi diakuinya sebagai tantangan. Amel tuh pengen, sebenernya pengen menjadi artis yang serba bisa aja sih. Acting bisa, MC harus bisa. Terus juga kalau bisa nyanyi ya kenapa enggak gitu. Amel lagi emang nyoba dunia tarik suara, tapi enggak sebagai penyanyi. Karena suara saya enggak sebaguskan Raisa dan lain-lain. Jadi Amel, nge-rap aja sih. Enggak nge-rap juga sih maksudnya. Yaudah, we try to do rap, tapi ya enggak nge-rap. Hardcore rap gitu kan ya. Tak bisa dipungkiri, nama Alia Mas Said dikenal karena popularitas Aju Mas Said dan Reza Artamifia. Dua nama yang berkibar era 90-an. Sama seperti sang mama, Alia ikut menjajaki dunia tarik suara dan kini sedang mempersiapkan single terbaru. Reza sang mama mengapresiasi usaha Alia yang tidak bersandar pada nama besar orang tuanya. Alia pun sedang menunjukkan kemajuan. Alhamdulillah senang juga. Agak-agak surprise juga dia kemajuannya pesat gitu ya. Kan malu juga sebenarnya nyanyi depan ibu tuh malu. Dan dia tahu aku sebenarnya malu nyanyi depan dia. Tapi ya tadi ya, mungkin lah. Tapi udah mulai berani gitu, Alhamdulillah. Saya juga, makanya saya enggak pernah ngikutin terus. Kecuali dia minta, nah kayak hari ini dia minta, datang dong bu. Terus, saya datang. Dia upaya sendiri, dia usaha sendiri. Terus, dan menurut saya itu yang bagus gitu. Jadi, bukan dicekokin gitu ya. Dan apa, saya beri kebebasan penuh sama Alia. Biar dia berekspresi, biar dia belajar bagaimana mencari lagu. Mencari, menyenakin lagu tuh gimana feelingnya dia sekalian. Dia mengasah feelingnya segala-galanya lah. Dan apa, ya, bismillah. Yang penting, yang utama sih buat saya tetap tawakal gitu. Terus, ya, itu jangan ninggalin sholat. Mengenai perjodohannya dengan Abdul Qadir Jailani alias Dul, Alia menolak berkomentar. Sedangkan Reza mempercayakan pada mereka yang usianya makin dewasa. Saya rasa Alia udah cukup dewasa untuk handle urusannya sendiri. Tapi tentunya, apapun itu, saya sebagai orang tua pasti gak akan melepas. Dan pasti, sudah pasti kita sama-sama. Kita punya komunikasi yang sangat baik. Nah, intinya aku tidak ingin mengkonfirmasi atau membina. Oke, nah itu. Melalui perannya di film Dylan 1990, nama Vanessa Priscilla semakin berkibar. Perawan kelahiran Jakarta 25 Oktober 1999 digadang-gadang menjadi The Next Dian Sastro. Pilihannya fokus di daerah lebar juga memberi nilai lebih. Vanessa memang beruntung. Dukungan dua saudara yang juga berkarir di dunia hiburan turut memudahkan langkahnya. Namun, kunci pertama yang membuat teman jelma menjadi kembang di Taman Hiburan adalah doa dan dukungan keluarga. Pastinya ada bantuan keluarga lah, karena keluarga aku men-support apapun yang aku pengen gitu. Maksudnya, mereka mendorong sekali untuk aku semangat dan ngasih pesan-pesan lah, maksudnya untuk kalau masuk ke dunia entertainment atau gimana. Pegangannya ya? Sebenarnya semua sama sih, mama semua satu keluarga, pesannya cuma, ya gak semua orang suka sama kamu gitu. Maksudnya, di dunia ini ada pasti gak suka, cuman kalau pohon semakin ke atas juga pasti banyak angin, ya kan. Jadi, itu aja sih. Sebagai generasi milenial, kekasih Adipati Dolken juga memperlihatkan eksistensi melalui sosial media. Tak saja sebagai wadah untuk berinteraksi dengan penggemar, juga menjadi media memperkuat pamor. Akun IG-nya yang beralamat, Advanesas, telah diikuti lebih dari 3 juta followers. Dan kembang setaman pangkung hiburan yang sudah hampir 2 tahun menjadi prima dona adalah Irish Bella. 8 film, belasan senetron, model iklan, hingga model video klip adalah catatan karir yang melambungkannya menjadi idola layar kaca. Jalan gadis kelahiran 23 April 1996 menuju sukses tak dilalui dengan mudah. Ia sudah merintis karir sedari kecil. Nah ini aku pertama kali ikut modeling. Dulu waktu umur segini 6-7 tahun tuh aku ikut sanggar. Sanggar, apa sih, nari-nari, terus ada modeling juga. Aku tuh nurut bank aja, didandanin tuh. Terus ini kan, maksudnya waktu masih kecil dipasangin bulu mata emang nyaman. Tapi aku dulu suka aja kata mama, jadi ya emang udah cintil dari kecil kali ya. Dalam sebuah kesempatan, selebritas siang pernah berkunjung ke kediamannya untuk melihat rekam jejak perjalanan karir melalui gambar dan foto. Namun sebentar lagi penyukaan anjing ini akan menutup cerita sebagai gadis remaja. Sepekan lalu ia telah dipinang Amar Zoni. Pernikahan tinggal menunggu waktu. Pernikahan tinggal menunggu waktu.